Gencatan senjata antara Hamas dan Israel kini telah usai, pasukan Lebanon Hezbollah langsung turut menyerbu wilayah perbatasan Israel. Tak main-main, Hezbollah langsung melancarkan serangan lima kali berturut-turut dalam sehari. Dikutip dari Al-Mayadeen, serangan Hezbollah itu dimulai pada pukul 16 waktu setempat. Pasukan Lebanon itu mengumumkan bahwa pejuang mereka menargetkan sekelompok tentara musuh di sekitar lokasi militer Israel Jal Al-Alam. Setelahnya pada pukul 16.43 menit Hezbollah melakukan dua operasi serentak di okasi militer Al-Mar dan Barak Ramin di lokasi militer Al-Mar. Pejuang perlawanan menargetkan sekelompok tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi tersebut yang terletak di seberang kota Markaba, Lebanon Tenggara. Hezbollah menyerang sasaran di Barak Ramin menggunakan senjata yang sesuai. Mereka juga menargetkan beberapa titik tempat Israel di sekitar lokasi Ramya dan menimbulkan serangan langsung. Kemudian pada pukul 17.10 menit Hezbollah mengumumkan menargetkan situs militer Al-Mar Israel untuk kedua kalinya pada hari Jumat. Bahkan akibat serangan itu dipastikan menimbulkan korban di antara pasukan pendudukan. Tak sampai di situ Hezbollah mengumumkan lagi dalam sebuah pernyataan bahwa pada pukul 23.20 menit hari Jumat mereka menargetkan posisi mengarahkan Israel yang sebelumnya telah membombardir kota Hule di Lebanon. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.